Baik, Bapak-Ibu semua kita mulai pembahasan 40 soal TOEFL STRUCTURE Saat lagi, untuk kamu semua yang menonton rekaman pembahasan 40 soal TOEFL STRUCTURE ini Kamu bisa menjawab terlebih dahulu 40 soal TOEFL STRUCTURE tersebut Di deskripsi dari rekaman video ini Seperti biasa saya ditemani oleh para dosen yang ganteng dan cantik di sini Dan kita akan lanjut ke pembahasan 40 soal TOEFL STRUCTURE Yang Bapak-Ibu dosennya sudah kerjakan sebelumnya Kita mulai ke pembahasannya Baik, disini ada 5 soal atau kita mulai dari bagian pertama Apa layarnya jelas tidak Pak? Ini agak mepet ke atas Jelas Pak Oke, kalau gitu kita mulai saja pembahasannya Dari nomor satu ini Mungkin ada yang mau coba jawab jawabannya Apa kira-kira untuk nomor satu ini The hard palette bla 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 Between the mount and nassau The mount and nassau passages Yes, so let's see ya Oke, seperti biasa kalau kita mengerjakan soal sentence completion ini Lihat yang kosongnya lalu lihat belakang dan depannya Ada yang kosong lalu kita lihat belakangnya dulu The hard palette The hard palette Ini palette ini kata benda Jadi kemungkinan itu adalah subject kalau kata benda itu Yang kosongnya disini apa Kita coba lihat dulu belakangnya Belakangnya ada between Berarti tidak perlu kita lihat Kata-kata setelah betweennya Jadi hanya fokus ke palette Dan setelah palette ini kosongnya apa Karena hanya ditemukan satu subject Untuk soal ini Berarti kita hanya perlu menemukan satu verb Jadi langsung saja Di antara pilihan jawaban disini Mana kata pertama yang merupakan verb Dari A, B, C, D disini kan Yang muncul kata pertama verb itu kan Hanya yang C saja kan Forms Forms itu kan verb ya Oke, jadi langsung saja jawabannya Charlie Nah ini adalah soal Yang waktu itu kita bahas tentang One class sentences One class sentences itu Cirinya Cirinya itu ya Dia hanya terdiri dari satu subject Dan satu verb Cukup mudah sih Karena tidak seperti complex sentences Kita hanya perlu cari Subject dan verbnya saja Seperti itu Dan di pilihan jawaban ini C atau form disini Itu adalah verb untuk The hard palette Seperti biasa Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan Bisa langsung Di selat saja Saya mungkin ya Pak Bu ya Kalau ada yang perlu dijelaskan Seperti itu Baik Untuk nomor dua Kita lihat nomor dua Oke Nomor dua Masih ingat kalau kita udah nemu of Kalau udah nemu of Atau preposition Seperti of At In On With Dan lain sebagainya Ini gak usah dibaca lagi Ke belakangnya Karena dia gak akan jadi subject Gak akan jadi verb Gitu kan Nah Prepositionnya itu Ternyata gak hanya of aja Ternyata ada lagi nih Ada in Ada in Jadi kata-kata setelah preposition ini Coret saja Setelah in disini coret juga Berarti kan Sudah kelihatan lebih jelas ya Fungsinya untuk apa dicoret? Karena Seperti biasa Kita perlu cari Subject verb Sam Spade disini Subjectnya Nah Verbnya si Sam ini yang mana? Itu kan Sebenarnya Dan ternyata soal ini sama seperti soal nomor satu Ini adalah One clause sentences Atau sentences with one clause Karena kita udah nemu nih si Sam Spade Sebagai subject Berarti yang kosong ini adalah verbnya Gitu Karena kata-kata setelah in dan in disini In dan in disini Itu sudah Kita coret saja Karena dia gak akan mungkin jadi subject Gak akan mungkin jadi verb Oke Jadi disini ternyata Kita hanya perlu verb saja ya Kita hanya perlu verb saja Dan kalau kita lihat pilihan jawabannya Yang Kata pertama yang Apa? Muncul Sebagai verb itu hanya yang Delta Karena R itu adalah verb To ini adalah Noun yang akan Berkaitan dengan preposition of Seperti itu Oke Great Oke let's go to Number three Number three Blablabla The outermost The outermost Layer of skin Is about as thick as A sheet of paper Over most of the skin Oke Oke Kita lihat yang kosongnya apa disini Lalu lihat depannya Lalu ada Apakah ada tanda baca atau tidak Seperti itu Ternyata ada tanda baca nih Koma Ada koma Disini Terus kita cari lagi Seperti biasa Kita selalu cari subject Verb dulu Ada is Ini ini verb Oke Is about as thick as A sheet of paper Over most of the skin Ada about Berarti Coret The preposition of Coret The preposition of Coret Oke Berarti ini One clause sentence lagi Hanya ada satu subject Satu verb Ini verbnya Is Nah mungkin kebanyakan dari kita Kalau melihat soal ini Itu biasanya suka agak kekecohnya itu Kalau Kalau ada Penggunaan tanda koma Seperti ini ya Mungkin kita akan berpikir Kalau si The outermost layer of skin Ini adalah subjectnya Tapi masih ingat Pak Bu Kalau yang diapit koma ini Biasanya jadi apa sih Ada yang masih ingat Beberapa kata yang diapit koma Mungkin Ada yang masih ingat Positif bukan Mr. Eh Betul Betul Positif ya Betul Bulina Saya udah nebak Terutup kayaknya Bulina yang bakal ngomong Ya Positif Intinya apa sih Kalau ada Penggunaan koma Yang mengapit seperti ini Terus dia hanya kumpulan kata aja nih Dia gak ada verb ya Ini tuh Hanya Frasa Yang menjelaskan Subjeknya Menjelaskan subjek ini Simpulannya apa Kalau ada Beberapa kumpulan kata Yang diapit 2 koma Hirokan saja Coret saja Karena dia gak akan jadi subject Dan gak akan jadi verb Jadi yang hilang di nomor 3 ini Adalah subjectnya Untuk verb is Itu kenapa Jawabannya Jawabannya adalah B ya Karena Hanya B Satu-satunya kata benda Yang di Apa yang di Munculkan dalam pilihan jawaban ini Kalau dia kata benda Atau noun Dia bisa jadi subject Kenapa gak bisa A Karena ada it is Ini udah subject verb lagi Kenapa bukan C Karena ada preposition Dia gak akan mungkin jadi subject Dia gak akan mungkin jadi verb Kenapa bukan D Karena dia subject verb Sedangkan kita hanya Atau sedang mencari subject saja Seperti itu Oke Lanjut ke Soal nomor 4 During the Precambrian period The earth's crust form And life Blah 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 In the seas Okay During the Precambrian period Kita lihat yang kosongnya dulu Di depannya ada apa Di belakangnya ada apa Belakangnya dulu ya Kalau ada penggunaan buri Itu sudah Pasti bukan jadi subject Bukan jadi verb Oke Jadi ini Hanya phrase saja Subjectnya itu adalah The earth's crust The earth's crust Itu subject Form Itu verb Ya Oke Dan Ada n nih Coordinating Coordinate conjunction Coordinate conjunction Biasanya kalau ada And Or So But And or So but Atau yet Ya Biasanya Polanya itu Subject verb disini Disini juga Subject verb Gitu Jadi kalau di belakang dari Coordinate connector ini Atau conjunction ini Adalah subject verb Seperti soal ini kan The earth's crust Crustnya itu subject Formnya verb Berarti Setelah end itu Akan jadi subject verb lagi Jadi yang kosong disini tuh Pokoknya setelah end ini Ini harus subject verb lagi Nah life nya Itu kan Noun ya Kata benda Itu adalah subject nya Oke Lalu Berarti disini yang hilang Hanya verb nya saja Kita perlu nyari verb aja Di pilihan Jawaban disini ya Jadi yang muncul verb itu Itu yang mana Yang bisa berpasang dengan life Ya bu Itu siapa Oke Itu siapa Bu Rina Iya Oke ya Betul bu Itu A A Harusnya Betul Jawabannya A Karena apa Karena appeared Itu kan verb ya Life first appeared In the cheese Seperti itu Kalau the first to appear Disini gak ada verb Untuk subject life Karena kalaupun ada verb appear Dia pakai to Jadi bukan jadi verb lagi Jadi preposition Prepositional phrase The first appearance Ini noun Kata benda Jadi gak akan bisa jadi verb Appearing ini jadi adjective Kalau masuk ke dalam kalimatnya Dia akan jadi adjective Oke So for number For itu For itu A ya Baik Lanjut Ke nomor 5 Nomor 5 Seperti biasa Yang kosongnya apa Lihat depan ke belakang Kanan disini hanya Di belakang yang kosong Jadi lihat Lihat yang ada di belakang Yang bagian kosong ini ya Oke Kalau ini ada Conjunction ya Atau connector Jadi kalau sudah muncul connector Itu pasti CSV ya Conjunction subject verb Fluidnya subject Accumulate-nya verb Oke Lalu Kalau sudah muncul CSV Pasti muncul SV lagi Gitu kan Against The eardrum Ada koma Setelah koma itu Biasanya subject verb sih Second More Insidious type of Blah 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 Oke Ada of Kemungkinan Disini itu akan ada Beberapa kata Ya Atau kata benar Sebagai objeknya Nah kita lagi Kita lagi nyari subject verb yang kedua Kita udah nemu subject yang Kenjaksinya subject verb Ini klausa pertama Ini first clause Atau kita sebutnya Dependent clause Kita lagi nyari main clause Nah setelah koma ini Muncul subject nih A second more insidious type Subjectnya Berarti kita lagi nyari verbnya Untuk melengkapi kalimat ini Dan jawaban yang benar Yang ada verb aja ya Pokoknya dipilihan jawaban ini Yang bentuk verbnya itu Verb yang bisa melengkapi subject A second more insidious type itu Hanya yang A Karena bentuk verbnya itu May develop May itu models Developnya itu Verb satu Atau base verb Yang lainnya Itu gak ada verb sebenarnya Developing itu adjective Ya The development itu noun To develop Ini Prepositional phrase ya Jadi yang hanya Jadi verb itu hanya Yang A saja Nah mungkin kita itu Suka Bingungnya itu Karena ada Kata-kata lainnya Yang diselipkannya Si otitis media ini Sebenarnya adalah Bagian dari Of Yang waktu itu kita bahas Of Atau Object of preposition Waktu itu kita bahas Materi tentang Object of preposition Makanya waktu itu kita bahas Kalau nemu preposisi Of At In On Gak usah dilihat lagi Setelahnya itu Karena dia hanya Gak usah dilihatnya itu Karena dia gak akan jadi subject Dia gak akan jadi verb Right So For number five The answer is Eight Number six Oke untuk Nomor enam Nomor enam itu Panjang ya nih Textnya ya Kita suka jadi bingung ya Kalau panjang seperti ini kan Agak gemuk gitu kan Seperti biasa tipsnya itu Lihat bagian kosongnya Lihat belakang Lihat depan Di belakangnya Udah muncul Where Where itu Pokoknya kalau nemu WH Itu pasti Conjunction kan Conjunction Kita sering singkat Conjunction itu Jadi hanya C saja ya Jadi where itu kan Conjunction Atau kita sering sebut Connectors Dan kalau udah muncul Where Atau WH lainnya Berarti kan Polanya itu C S V Kenjau Subject Verb Jadi kita udah aja Langsung cari aja Pola C S V Yang kosong ini Apakah CSV Atau CS Atau apa Seperti itu Oke Di sini Ada kata place nih Ini ciri Untuk verb 3 Atau Pass participle Jadi kan verb itu Bisa jadi phrase ya Bisa beberapa kata Beberapa kata kerja Nah Kalau udah nemu Setelah kosongnya itu Ada verb 3 Kemungkinannya itu Dia bisa jadi Bentuk pasif ya Pakai B Atau bentuk present perfect Ada has Atau have Atau had Nah kita lihat nih pilihan jawabannya Ada yang muat pilih ini gak Pola kita tadi ya Pakai B Have Has Atau had Ternyata Yang pake B itu Apa yang Bentuknya itu adalah B verb 3 Ya Ini kan verb 3 nya Itu hanya pilihan D Karena kan jadi Pasif ya Subject Models B nya itu To be ya Lalu verb 3 Verb 3 nya itu Si place ini So the answer For number 6 Is D Dan lebih mudah Kenapa? Karena kita gak usah Baca lagi ke belakang kan Karena kita udah tau Ciri-ciri Apa sih Yang ada di belakang Dan di depan Yang kosong ini Seperti ini Oke lanjut ke Soal Nomor 7 Kalau ada pertanyaan Silahkan bisa langsung Di Setelah saja ya Penjelasan saya Bapak Ibu ya Baik Kita masuk ke Nomor 7 Oke Ini ada yang kosong Lihat belakang Lihat depan Seperti itu Stop Blah 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 Kemungkinan besar Kalau a stock Kan kata benda ya Kemungkinan besar sih Subject Pemikiran pertama kita ya Lihat belakangnya dulu Ada verb gak? At an inflated price Is cold Ada verb ternyata Ada verb Is cold A watered stock Oke Nah ini Ada verb disini Kemungkinan Kalau kita udah nemu Soal seperti ini nih Ada Subject dan verbnya Berjauhan Ya Yang di tengah-tengah ini tuh Sebenernya Close Sebenernya Ya Oke Jadi Kalau kita udah nemu nih Subject Terus Verbnya Dari subject ini tuh Jauh banget nih Disini Kemungkinan Langsung ke junction Langsung ke junction Dan itu Kurang sesuai ya Kenapa? Issue disini Verb 3 Nah Waktu itu kita bahas Tentang reduce clause Yang paling sulit itu ya Pembahasan paling sulit Tentang reduce clause Tentang reduce clause Jadi Salah satu cirinya itu adalah Ada which Kalau ada to be Misalnya is Lalu ada Kerja bentuk ketiga Issued Jadi Which sama is-nya Bisa dihilangkan Dan dia cuma muncul Issued saja Masih ingat Pak Bu? Ini pembahasan yang Reduce clause disini Masih Pak Andrian Tapi selalu salah Menjawabnya Kalau salah ya Aku katanya reduce clause Tapi Salah lagi Salah lagi Karena kan ada yang Ing gitu kan ya Ada yang ing juga Iya betul Ada yang ing Ada yang berubah Menjadi ing Sebenarnya Cara gampangnya itu Kalau Sebentar Jadi kalau Pilihan jawabannya Udah kebanyakan Verb 3 nih Ini kan verb 3 semua ya Kemungkinan ini Reduce clause Kalau kebanyakan verb 3 Kemungkinan reduce clause Karena reduce clause itu kan Biasanya ada Which atau That Terus Bisa verb 3 ya Asalkan ada To be Nah ada juga yang Yang ing Yang ing itu Kalau si setelah Which dan that Itu verb 1 Jadi kalau Verb 1 Dia berubahnya Jadi verb ing Ketika reduce Sedangkan kalau Verb 3 Yang hilangnya itu Hanya which dan To be nya saja Kalau verb 1 Berubahnya jadi Verb ing Nah disini Karena ini ada Semuanya verb 3 Kemungkinan ya Yang B Karena Karena Kemungkinan dia Bentuk reduce clause nya itu Yang pasif Yang Which That To be Dan verb 3 Hilang 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 Yang nyisa Verb 3 nya doang Dan stop Ini subjeknya Is cold Ini verb nya Yang nyempil Yang nyempil di tengah ini Ini Conjunction Apa Ya Conjunction Yang berfungsi Ganda menjadi Subjek Dengan Verb Tapi verb nya Verb 3 Sebelumnya ada To be Mereka hilang Yang nisah Verb 3 nya aja Waktu saya Toffol ITP Kemarin Yang 2 minggu Kemarin Perasaan saya Saya gak nemu Reduce clause nya Atau ada sih Mungkin hanya 1-2 Yang sering munculnya Itu di ITP Toffol Kemarin Yang 19 Agustus Saya ambil tes nya Itu Subjek Verb Kalau sentence Komplisian Yang bagian pertama ini Yang paling sering muncul Soalnya Yang tentang Subjek Verb sebenarnya Jadi kalau kita Jago nih Soal Clauses Mungkin kita bisa Ngerjain semua Soal yang ada Di sentence Modation Seperti itu Oke Lanjut ya Ke Nomor 8 Oke Kita lihat Nomor 8 Nomor 8 Nomor 8 itu Yang kosongnya Apa Lihat Lihat belakangnya Kalau udah Kalau udah Nemu while Udah Conjunction Udah itu pasti Conjunction Subject Verb Basic Lava nya Itu Subject Berarti kita Perlu nyari Verb nya Basic Lava Yang langsung Berarti yang hilangnya Berarti yang hilangnya Lanjut ke Soal Nomor 9 Soal nomor 9 Nomor 9 Itu Kalau kita lihat dulu Yang kosongnya Apa Lihat Belakangnya Ada apa Di belakangnya Ada has Oke Kalau Saya udah Nemu has Have Sama had Terus Lihat pilihan Jawabannya Disini Udah ada Verb juga Ini pasti Kemungkinan Tentang Bentuk Tense Yang present Perfect Jadi Have Has Had Itu Pasti Berdampingan Dengan Verb 3 Oke Kalau gak Verb 3 Ya Bin Berketubi Ya udah Langsung aja Disini Yang verb 3 Yang mana Yang ini Refilled Yang Yang B Kenapa Gak Refilled About Karena Disini Muncul Close Lagi Death Itu Jadi Conjunction Lagi Untuk Menyambung Kalimat Ocean Floor Is Untuk Untuk Membentuk Pola CSV Death Conjunction Ocean Floor Subject Is Verb Kalau soal Seperti ini Kalau kita udah nemu Have Has Had Ada Verb 3 Kemungkinan Besar Itu Verb 3 Setelahnya Ada 2 Pilihan Seperti B Sama D Ini Berarti Lihat Yang Dikosong Lihat Belakang Di Belakang Ada Ocean Floor Ada Is Itu Ocean Subject Is Verb Berarti Mereka Berdua Ini Perlu Connector Atau Perlu Conjunction Right Let's go to Number 10 Number 10 Number 10 Oke Ada koma Terus disini Ada yang kosong Tapi Setelah N-nya Itu Ink Oke Setelah N-nya Itu Ink Ini Pasti Bukan Clause Jadi Bukan SV CSV Sederhananya Seperti itu Saja Jadi Kalau Ada koma Di belakangnya Ada Ink Jadi Kemungkinan Besar Ini Bukan Clause Kita Buktikan Setelah Komanya Ada Coral Snakes Subject Can Grow Itu Verb Terus Disini Pilihan Jawabannya Ada They are Extremely Poisonous They are Subject Verb Tapi Nggak Bisa A Itu Nggak Bisa Jadi Jawabannya Benar Kenapa Karena kan Subject Verbnya Sudah ada Disini Subject Verb yang Pertamanya Kalau Ada Sudah Muncul Subject Verb Saja Berarti Kemungkinan Yang muncul Lainnya Itu Adalah Conjunction Subject Verb Tapi Yang A Itu Bukan Conjunction Subject Verb Jadi Udah Dicoret Ini Ini juga Poison Extreme Subject Verb Tinggal Dua Ini An Extreme Amount Of Poison Atau Extremely Poisonous Jawabannya Kan Charlie Extremely Poisonous And Terrifying Coral Snakes Can Grow To Four Feet Blah Blah Ini Yang A Positive Itu Tadi A Positive Itu Bisa Di Tengah Tengah Nyempil Kayak Yang Soal Nomor 7 Atau Bisa Dipindahkan Ke Belakang Fungsinya Apa? Dia Fungsinya Menjelaskan Subject Jadi Menjelaskan Coral Snakes Dan Dia Hanya Kumpulan Kata Sifat Dan Disini Ternyata Hanya Kumpulan Kata Sifat Atau Adjective Extremely Poisonous And Terrifying Oke Let's Go To Number 11 Oke Nomor 11 Yang Kosongnya Apa Belakangnya Ada Apa Depannya Ada Oke Oke The Leaf of the White Mulberry Provide Food for Sick Worms Disini Ada Yang Mungkin Jawab Jawabannya Apa Oke Disini Jawabannya Delta For Sick Worms From Whose Kekun Silk Fabrics Are Woven Jadi Are Itu Verb Whose Kekun Silk Fabrics Itu Kenyak Subject Verb Memakai From Preposition Untuk Menjelaskan Silk Worms Menjelaskan Silk Worms So Nomor 11 Itu Delta Let's go To Nomor 12 Mau Tanya Yang Nomor 11 Ini Boleh Kenapa Pak Wus Kenapa Saya Salah Saya From Kokons Kenapa Harus Pakai Wus Ini Wus Poses Pronel Jadi Kepemilikan Karena Kekun Itu Kekun Kepompong 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 Jadi Dia Menjelaskan Kepemilikan Dari Silk Worms Jadi Dia Menjelaskan Silk Worms Makanya Ada From Juga Karena Hus Menjelaskan Silk Worms Kalau Tidak Ada Hus Tidak Terlihat Milik Siapa Kekun 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 Kalimat Ini Kekun Dicoba Jelaskan Bahwa Dia Milik Dari Silk Worms Ulat Sutra Ini Kepompong Siapa Kepompong Sama Bukan Dari Biologi Oke Jadi Kepompong Ini Punyanya Siapa Punyanya Silk Worms Gitu Pak Si Sebenarnya kalau biasanya kan kita sering lihatnya itu kalimat from which biasanya kan kalau ini perlu pakai khus karena menjelaskan kekunsnya kekuns punya siapa kebohongan siapa punya siswa oke tahu kenapa harus pakai khus lagi Pak ya karena harus ada konjungsinya karena kalau kita cuman from kekuns aja berarti cuman SP aja kan jadi SP SP leave-nya S provide-nya P ininya S ini arhnya V jadi cuman SP SP dan ini kan nggak boleh ya kalau ada 2 subject 2 verb tanpa conjunction itu kan nggak boleh ya iya dan harus ada conjunction-nya khus gitu ya khusnya itu conjunction subject verb gitu Pak oke oke nomor 12 nomor 12 itu alfaya as describe in Greek and Roman methodology harpies were right for rightful monster that were blablabla ada yang masih ingat ini pembahasan tentang materi apa saya takut sendirian di sini saya takut sendirian disini oke Jadi ini adalah As it is described As they were described awalnya Jadi awalnya itu as They Ya bisa were, bisa are Karena ini pas ya Berarti as they were Ini reduce clause Artisnya subject Were-nya verb As itu kan kenjang Jadi pasti muncul subject They were-nya dihilangkan Tinggal tersisa Verb 3 Si described ini kan verb 3 Oke Nomor 13 Masih ada Masih ingat Nomor 13 Yang not only not only itu Atau nor Atau no Di depan Itu materi apa Yang ini materi tentang Oh ya ada yang chat disini Lupa Semuanya lupa Pak ini Inverted Inverted Bukan 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 yang dibalik-balik itu Bukan Betul Inverted structure Betul Dan mungkin kita agak lupa-lupa Ingat juga Karena udah ini ya Udah masuk perkuliahan Dalam macem ya Jadi udah Udah banyak Beban pikiran Ya betul Inversi Jadi inversi itu gimana sih Si polanya itu Inverted structure itu Bu Dulu baru subject Gitu ya Ya jadi Negatif Kan ini Not-nya negatif ya Negatif Verb subject Gitu ya Oke Jadi Jawabannya apa Tadi di google form Sudah muncul Si Si apa Ya betul Jawabannya si Not-nya negatif Dash-nya verb Verb ya Verbnya segini Verb Nuclear breeder Reaktornya Itu subject Gitu kan Jadi NVS Itu tentang Ini pembahasan kita tentang Inverted structure Pokoknya kalau udah Nemu Not only Know Rarely Ya kalau gak salah Di depan Itu pasti Ini pola Inverted structure Settle inversion Oke Great Let's go to Number 14 Oh iya Pak Ya iya Gimana Pak Kalau misalnya Kenapa maksudnya Hanya Gimana ya Kenapa pakai Dusk gitu Jadi ini kan bingung Saya Sebenarnya kan Karena lupa Terus jadi Ngecek si Pilihan jawabannya Kan ini mirip-mirip ya Ada Ada verb juga Yang lainnya Nah ini Nah ini Jadi saya pilih A Yang beda Nah ini kenapa Pak Yang C Oke awalnya itu kalimatnya gini Pak Oke saya tulis ya Dimana saya tulisnya Nuklir Breeder Nuklir Reaktor Reaktor Ya Awalnya seperti ini Pak Kalimatnya itu Nuklir Beda reactor Does not Only Gitu Pak Generate Generate energy Gini Kalimat awalnya itu Kan Kalimat Negatif itu Harus ada Dasnya ya Pak ya Das not Itu kan Kalimat negatif ya Jadi kalau ada Kata kerja Generate Terus bentuk kalimatnya Negatif Itu kan harus ada Auxiliary ya Do Das Atau Did Seperti I don't Go To school Kan I don't Go to school Itu kan kalimat negatif ya Nah Jadi Clownya bisa dilihat dari Auxiliary Pak ya Dari 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 Jadi memang Sirinya itu Ada Note di depan Ya Note di depan Terus Pasti itu ada Auxiliary Karena ini bentuk Kalimat negatif Kan Penggunaan Note itu negatif ya Kalau Kalau ada Kata kerja Ada verb Seperti generate Itu pasti Kalau enggak muncul Das Do Kalau enggak Did Pasti itu Karena Awal mulanya Kalimat itu Seperti ini Kalimat Awalnya Seperti ini Sebenarnya A nuclear Bader reactor That's not only Generate energy Waktu itu Kita bahas tentang Inverted structure Yang dibolak-balik Si not only Jadi di depan Jadi di depan Note-nya di depan Verb Lalu muncul Verb Terus muncul Subject Kesimpulannya Kalau bapak nanti Nemu note Di depan Itu langsung Cari Verb Verbnya itu Oke Saya lebih spesifikasi Verbnya itu Auxiliary Auxiliary itu Bisa Do Das Atau Did Kalau Ada verb Di sininya Ada verb Satu Karena ini Bentuk kalimat Negatif Gitu Pak Penopi Mudah-mudahan Tidak menambah Sakit kepala Pak Aman Alhamdulillah Jadi lebih jelas Jadi lebih jelas Jadi kita Mudah-mudahan Nanti nemu Soal yang sama lagi Yang tentang Inverted Structure Ini saya Semoga inget ketika Nemu Ini muncul Di ITV Kemarin Waktu saya ambil Tanggal 19 Abustus Dua soal Itu Sudah cepat Saya ngerjainya Soalnya Sudah Nemu note Sudah itu Masih jawabannya Yang ini Dan ternyata Benar Saya tahu Itu benar Karena Bagian struktur Saya benar Semua Wah sombong Mantap Mantap Ya asa Gampang gitu Gak tahu kenapa Wah sombong lagi Atau memang Gampang Lebih gampang Terlalu gampang Kayaknya Kayaknya Bukan Bersambung Sombong Bersambungnya Setan Oke Oke Lanjut deh Lanjut 14 14 14 14 14 14 Itu B 15 Itu D Penjelasannya Ini Kosongnya Apa Di belakangnya Apa Di depannya Apa Subject Invert Pasti harus ada Kenjangan Subject Kan Kalau udah nemu Subject Features Many of the Mestasar Features And filmmaking Teknik Yaudah Kenapa jawabannya B Karena ini Conjunction Subject Verb Kenapa Masih ingat Yang rangkap Jabatan That Sama Which Itu Bisa berfungsi Baik Sebagai Conjunction Dan Sebagai Subject Became Establish Ini Verbnya Jadi That Ini Yang rangkap Jabatan Conjunction Dan Subject Ini Non-close Ya Kalau Masalah Karena Non-close Connector Nomor 15 Itu D Nah Ini Tentang Apa Ada Yang Tau Kenapa Jawabannya D Itu Sama Kayak Nomor 13 Tapi Bukan Negatif Tapi Tentang Inverted Structure Cirinya Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Kalau Nemu Di kalimat Ada Wood 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 Terus Verb Satu Itu Tentang Conditional Tentang If Conditional Ya Cuman If Conditional Di Apa Di Inversi Inverted Tapi Cirinya Itu Ada Wood Jadi Kalau Ada Wood Harus Kemungkinan Klausa Sebelumnya Ini ada Klausa Sebelumnya Itu Yang Disini Kemungkinan Itu Adalah Conditional Ada If Cuman Dalam Inverted Structure Si If Hilang Should Should Atau Word Ada Di depan Biasanya Gitu Jadi Kalau Sudah 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 Di depan Itu Inverted Structure Untuk Kalimat Conditional Di Di Pembahasan Kita Mungkin Kita Sebutnya Conditions Makanya Jawabannya D Gitu Kan Di Soal Sebelumnya Ada Yang Pake Should Be Juga Itu Benda Dulu Baru Should Be Ini Should Bendanya Terus Be Itu Bedanya Gimana Karena Ini Inversi Kalau Inversi Di Balik Natal Yang Ini Bukan Inverted Structure Ini Bentuk Kalimat Aktif Aja Bentuk Kalimat Pasif Bukan Inversi Jadi Statuenya Itu Subject Should Be Karena Ada Kenjang Sen Kenjang 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 Jadi Harusnya Objek Dulu Baru Condisional Jadi Kalau Disini Karena Ada Ciri Penggunaan Wood Terus Disini Ada Koma Di Belakangnya Ada Yang Kosong Seperti Ini Harusnya Kalimatnya Itu Awalnya Kalimatnya Seperti Ini If If Hydro Electric Power Should Be Needed Water Basin Would Need To Be Dan Gitu Awalnya Tapi Suka Bikin Pusing Toffol Jadi Bentuk Kalimatnya Jadi Inverted Bentuk Inverted Itu Shoot Di Depan If Hilang Jadi Shoot Di Depan Seperti Halnya Bentuk Inverted Structure Akan Muncul Verb Seperti Itu Lalu Akan Muncul Subject Gitu Kan Inversi Itu Verb Nya Dulu Baru Subject Gitu Pak Aman Aman Nanti Ingat Pokoknya Should Were Not Di Ternyata Yang Saya pilih Malah A Ternyata Yang A Itu Sayangnya Salah Karena Akhirnya Bapak Jadi Bikin Kalimatnya Yang Sebelumnya Yang Sebelumnya Yang Bener Yang Noun Dulu Ya Betul Yang Noun Dulu Karena Ada Konjunction Disini Ya Saya Ingatnya Bentuknya Yang Yang Tadi Yang Nomor Oke Oke Kita Lanjut Ke Yang Return Expression Ya Return Expression Nomor 16 Ini Gampang Oke Seperti Biasa Kalau Kita Jawab Soal Return Expression Jangan Terpaku Dengan Yang Digaris Bawahi Karena Biasanya Mata Kitanya Itu Hanya Terpaku Ke Yang Garis Bawah Seperti Biasa Lihat Belakang Lihat Depannya Kalau Nomor 16 Ini Ini Sudah Ketahuan Jawabannya A Kenapa Karena Lihat Belakangnya Ini Will Will Itu Model Model Verb Ya Kalau Ada Model Verb Seperti Will Would Shall Should May Dan Lain Sebagainya Might Setelahnya Kalau ada Verb Itu Harus Verb Satu Verb Satunya Itu Base 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 That's my son Kalau Base Verb Nggak akan Mungkin Ada Tambahan Apa Lagi Kata kerja Yang Dasar Itu Nggak akan Mungkin Ada Tambahan Apa Lagi Jadi Nggak Mungkin Ada S Nggak Mungkin Ada E Dan Sebagainya Jadi Itu Kenapa Ber 16 Jawabannya Adalah Ini ya Jawabannya Masih Masih kerja Malam Nanti ya Buat Beli Makanan Boleh Oke Makanan Iya Pintam Mama Pambil Nggak Sini Ya Makanan Lagi ya Ayah Mama Mau Makanan Oke Let's go To Number 17 Ini Nomor 17 Ini Saya Jarang Banget Lihat Kalimat Sepenek Ini Tapi Coba Kita Kita Bahas Nomor 17 Itu The Counterpart Oke Itu Noun Itu Subject Bisa Of Lihat Belakang Depan Of The Negative Electrons Oke Ini Agak Ini Is The Positive Proton Oke Nah Pentingnya Lihat Belakang Depan Itu Karena Kalau Kita Lihat Yang C Lihat Belakang Ada Ada Artikel E Tapi Disini Ada S Harusnya Kalau E Itu Simuler Harusnya Satu Tunggal Kalau Tunggal Mungkin Ada S Jadi Jawabannya C Lanjut Ke Soal Nomor 18 18 18 18 Itu Kalau Bapak Ibu Nemu Pronoun Pronoun Digaris Bawahi Langsung Lihat 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 Dia Itu Menggantikan Apa Alexander Hamilton Advocacy Of Strong National Government Brought He Brought He Ini kan Brought Itu Kata Kerjanya Setelah Kata Kerja Itu Biasanya Kalau Tidak Muncul Objek Muncul Komplement Atau Yang Lainnya Sedangkan He Itu Bukan Objek Pronoun Subject Pronoun Harusnya Jadi Objek Pronoun Objek Pronoun Apa Him So The answer Is Si Seperti Itu Harusnya Dia Menjadi Objek Pronoun Jadi Kalau Di soal Expression Ada Pronoun Yang Digaris Bawahi Lihat Dulu Bentuk Itu Kita Lebih Cepat Menjawab Soal Karena Suka Itu Salah Satu Ciri Expression Kalau Dia Menggaris Bawahi Pronoun Sering Kali Yang Saya Temukan Pronoun Itu Yang Salah Karena Bentuknya Biasanya Suka Dibuat Salah Seperti Soal Nomor 18 Lanjut Ke Nomor 19 19 Oh Iya Bapak Ibu Mungkin Untuk TOEFL ITP Kalau Kita Jawab Soal Return Expression Yang Soal Paling Sering Muncul Itu Adalah Word Forms Atau Bentuk Kata Jadi Bisa Saya Sipulkan Si Return Expression Ini Kalau Enggak Dia Word Forms Bentuk Kata Dia Akan Bicara Tentang Paralel Structure Yang 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 Atau Atau Dia Akan Membicarakan Seperti Biasa Subject Per Agreement Tiga Itu Yang Saya Perhatikan Soal Yang Sering Muncul Terutama Bentuk Kata Yang Sering Membingungkan All right So Kita Lihat Nomor 19 Lihat Yang A Depan Belakang There Are More Than 80 Million Specimens Kalau Ada Penggunaan There Si Verb Ininya Itu Subject Itu Di Natural Histories Collection Of Biological Geological Anthrological And Anthropology Treasures Collection Betul In The National Of Natural Histories Collection Ini kan Noun Kata Benda Berarti Yang Salah D Kenapa Salah Baru Saya Jelaskan Ini Bentuk Soalnya Tentang Paralel Structure Paralel Structure Kenapa Cirinya Ada Penggunaan Koma Yang Banyak Seperti Ini Dan Bentuk Karena Soalnya Itu Tentang Paralel Structure Bentuk 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 Sama Semua Ini kan Biological Geological Arkeological Si Anthropology Juga Harusnya Anthropological Treasures Itu Noun Jadi Si Biological Biological Arkeological Anthropological Menjelaskan Kata Benda Ini Treasures Seperti Itu Lanjut Ke Soal Nomor Nomor 20 Kenapa Langsung Nomor 21 Coba Saya Perbaiki Saya Kita Coba Lihat Nomor 20 Oke So far So good So far So confused Sambil Sambil Saya Cari Nomor 20 Kompetes Sambil 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 So To Sambil 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 oh okay so i'm going to just revise my where should i put this okay 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 selamat menikmati nomor 20 seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya soal written expression itu kalau enggak word forms dia subject verb kalau enggak parallel structure seperti tadi disini pun kita bisa lihat bahwa jawaban nomor 20 ini C kenapa? after George Washington married widow Martha Christie's the couple the other at Mount Vernon kenapa bukan comes? karena ini bentuknya di masa lampau harusnya came George Washington itu menikahi menikahinya di masa lampau kan marriednya itu verb 2 jadi harusnya ini pun verb 2 seperti itu atau past simple verb jadi seperti itu seperti biasa polanya conjunction subject verb ini pun subject verb jadikan pola SV-CSV terpenuhi ya complex sentence oke 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 ke soal nomor 21 nomor 21 itu jawabannya yang salah ini disini kenapa? kalau ada seperti biasa ini pronoun lagi ya ini possessive pronoun kalau ada pronoun yang digaris bawah lagi di apa di mas pada hidup mungkin bentuknya itu salah dan ternyata salah harusnya ini it's kenapa? karena ini tuh mengacu ke asphalt asphalt itu kan singular ya jadi harusnya jawabannya it's untuk nomor 22 resist monkey exhibit patterns of shyness similar to that in humans oke ini yang D yang salah harusnya dose in humans karena dose-nya mengacu ke humans seperti itu ini subject-nya resist monkey exhibit-nya verb subject verb-nya agree karena dua-duanya plural sinus betul sifat pemalu ya bentuk katanya betul jadi jawabannya D oke lanjut ke soal nomor 23 nomor 23 nomor 23 itu delta the body becomes weak harusnya bukan weekly jadi ini bentuk kata sekali lagi soal return expression ini paling sering munculnya itu tentang word forms ya word forms atau bentuk kata jadi ini harusnya the body subject verb becomes weak harusnya oke nomor 24 nomor 24 itu 24 itu jawabannya yang C yang C kenapa yang C Fort Jefferson in the dry portugas of the certainty of Florida can be rich harusnya bentuk verb-nya verb ketiga karena karena ada to be kalau ada verb itu kalau nggak verb 3 verb itu aja ini harusnya verb 3 seperti nomor 25 nomor 25 itu quarter horses were developed to be verb 3 betul in 18th century perjunia to race betul to infinitive atau to verb 1 on courses short of about a quarter of mile in length betul in kalau itu ukuran pakenya length itu yang salah yang C oh iya ini juga mungkin yang suka muncul tentang word order jadi kalau tadi word form ini word order atau urutan kata jadi di return expression itu suka ada beberapa soal yang urutan katanya itu kurang kepat jadi seperti ini coursesnya itu kan noun shortnya itu adjective jadi harusnya adjectivenya itu di belakang jadi kan jadi short courses harusnya jadi untuk return expression salah satu yang kita perlu waspadai itu adalah tentang word order tentang susunan kata oke lanjut ke soal 26 soal nomor 26 ini jawabannya kita lihat dulu supersonic flight betul flightnya noun jadi subject is flight verb is flight that is faster betul thatnya conjunction yang berfungsi sebagai subject isnya verb betul faster ini comparative faster the oke nah ini agak aneh karena kalau kita udah nemu er faster pasangannya kan pasti ada then ini comparative form jadi kalau ada er itu pasti ada then kalau selain er kalau ada more itu pasangannya pasti then dan disini gak ada then-nya hanya langsung faster the speed of sun harusnya faster than the speed of sun seperti itu nomor 27 nomor 27 itu oke kita lihat dulu since the dawn of agriculture years ago betul ago-nya only a few betul had been bla 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 had been oke ini yang salah itu yang D kenapa karena ada since gitu aja sih sebenernya ya kok penggunaan since itu harus present perfect kalau gak have has been kalau had kalau gak salah had itu kalau past perfect itu harus pakai by bukan since ya alright so let's go to number 28 28 number 28 it's starting to rain here and it's starting to get cold 28 itu the beteken house ruins at navajo national monument is among the largest and most elaborate class bla bla in the country panjang banget nih is-nya itu kan to be ya atau verb lihat belakang lihat depan kalau verb sih lihat belakang subjeknya apa gitu kan masih ingat mungkin Pak Novi kalau nemu preposition seperti add in in on off itu setelahnya itu harus di apakan masih ingat lupa Pak from ya atau with dicoret aja Pak kalau nemu off in on add from dan yang lainnya with coret aja dia gak jadi subjeknya dia gak jadi verb jadi subjeknya itu sebelum prepositionnya nah subjeknya itu ini kalau yang lihat subjek itu adalah kata yang paling belakangnya disebut head nounnya disebut head nounnya disebut head nounnya jadi rune disini kan reruntuhan reruntuhan artinya ruins itu bukan verb karena ada huruf kapital juga kalau huruf kapital itu pasti nama jadi ini adalah kata benda yang jumlahnya plural ini plural jadi harusnya si verb is nya itu harusnya r oke oke let's go to number 29 number 29 number 29 number 29 itu jawabannya alfa kenapa karena harusnya many pak ya gimana harusnya many pak ya many betul pak harusnya many karena streams itu kan dia noun terus nounnya plural pluralnya countable ini sekali lagi masuknya word forms ya bentuk kata kalau countable itu gak pake much pakenya many kalau gak pake many pake a lot oke let's go to number 20 30 number 30 itu jawabannya oke it is a common observation betul ada ini observation simuler that liquid will soak betul ini ada modal sopnya verb satu but not through others but not gak ada masalah conjunction sama negatif yang salahnya D karena D-nya itu harusnya bentuknya harus ada kuantitasnya harusnya others seperti itu jawabannya delta yes ya ini oke terima 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 Oke lanjut. Lanjutnya apa Bu ya ke nomor tiga satu tiga satu itu surrounded by forested mountain betul ini ini awalnya dari which are surrounded by forest mountain slopes Oh iya makanya tadi kan udah disebutkan ini reduce clause ya berarti si subjeknya itu setelah verbnya jadi sabitnya itu ini sebenarnya kalau di deskripsi ini Inverted Structure Inversion ya Inversion saya hapus dulu Inversion awalnya itu slopes the town of Tulleride are surrounded by forested mountain Jadi kalau ada surrounded atau ini ya jadi susunannya itu verb subject Ini time expressions ya by ya ini time expressions jadi ini empan time place place expression jadi place verb subject gitu jadi bukan are harusnya is karena subjeknya bertanggung gitu nomor tiga puluh dua itu jawabannya Jawabannya The newsreels of heart metronome news Which form part of every mobi goers experience betul Karena kalau every itu kan similar Nounnya itu experience tetap similar In the era before television betul Over and unique Oke ini yang salah Yang cek Kenapa harusnya e Kenapa e Karena e ini di pelafalannya Betul unik Jadi penggunaan e sama n itu Jadi u Ya bukan Bukan dari Bukan dari katanya Bukan dari hurufnya Jadi bukan huruf konsonan Bukan huruf vokal Tapi pelafalan suku pertamanya apakah konsonan apakah vokal Nah disini Unik itu ya Pelafalannya jadi hidup gitu Makanya pakai ma Pelafalannya jadi mati jadi y Jadi unik Jadi jadi konsonan gitu Bukan jadi vokal lagi jadi konsonan Makanya jawabannya e unique record Andrian Kalau di itunya di google formnya Jawaban A benar Eh jawaban A yang salah Oh gitu bu Iya Berarti ya di google formnya salah bu Itu bonus bu Bonus berarti Tapi saya juga bingung tadi kenapa saya jawab A ya Lupa lagi Ditunggu sebentar ya Pak Bu ya Iya Pak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.